Halo, co-friends. Di sini kita ada soal yang materinya tentang hukum Newton. Oke, pada soal ada tabel di mana ada 5 buah benda dengan nilai masa yang berbeda-beda. Oke, berdasarkan hukum kelembaman, benda yang paling sulit digerakkan adalah... Oke, kelembaman atau inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya. Kelembaman ini dinyatakan dalam hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah jumlah gaya. Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda tersebut memiliki 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, jika benda dalam keadaan diam, maka benda akan tetap diam. Oke, kemungkinan yang kedua, jika benda dalam keadaan bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, di mana kemungkinan 1 dan 2 ini dapat terjadi selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Oke, sifat kelembaman benda itu dipengaruhi oleh masa benda. Jadi, sifat kelembaman ini berkaitan dengan masa benda. Dan, jika kita tinjau dengan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Oke, berdasarkan hukum kedua Newton ini, dapat kita simpulkan bahwa, Jika semakin besar masa benda, maka benda tersebut semakin sulit untuk digerakkan. Oke, berdasarkan data pada tabel, benda yang memiliki masa paling besar adalah benda Ki. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.